Intro Assalamualaikum anak-anak Apa kabarnya? Hari ini Ibu Rahma akan mengajak kalian untuk mereview materi selama semester 1 Yang pertama kita akan mereview mengenal teknologi informasi dan komunikasi Mengenal teknologi informasi dan komunikasi Contohnya adalah teknologi seperti ada teknologi mengenai kipas Lalu ada juga contoh dari kemajuan teknologi pada jam Juga ada kemajuan teknologi pada telepon Setelah itu kita juga sudah membahas mengenai informasi Contohnya seperti gambar ini memiliki dua informasi seperti ini Lalu ada alat teknologi informasi Contohnya koran, buku, ada televisi Lalu juga ada mengenai komunikasi Ada dua cara Caranya komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung Ini adalah gambar komunikasi secara langsung Dan ini adalah gambar komunikasi secara tidak langsung Ada video call Ada juga menulis pesan atau menulis surat Lalu alat teknologi komunikasi Yaitu komputer Ada telepon Dan juga ada telepon genggam Selanjutnya kita akan membahas apa yang sudah kita pelajari pada bab dua Yaitu mengenal perangkat komputer Komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari CPU, monitor, dan rangkaian perangkat lainnya Kegunaan komputer bisa untuk belajar, bekerja, juga untuk bermain Komputer dapat digunakan di rumah Juga dapat digunakan di kantor Lalu ada jenis komputer Ada komputer meja dan ada juga komputer jinjing yang sering disebut dengan laptop Lalu bagian-bagian komputer Ada perangkat keras atau hardware Contohnya monitor, CPU Ada juga perangkat lunak atau software Contohnya software seperti ini Lalu ada sebagai user atau pengguna Seperti ini contohnya ya Sekarang kita akan membahas materi pada bab tiga Mengenai manfaat TK dalam kehidupan Manfaat TK dalam bidang pendidikan Contohnya Adalah untuk belajar Untuk mendapatkan informasi melalui televisi Mendapatkan informasi melalui internet Juga untuk melakukan belajar secara online Manfaat TK dalam bidang keuangan Yaitu bisa untuk menabung Kita juga dapat mengambil uang di ATM Lalu bisa menggunakan transaksi mobile banking Melalui internet yang ada di handphone Manfaat TK dalam bidang usaha Kita sekarang dapat berbelanja melalui online Menggunakan aplikasi yang ada di handphone Bisa memesan tiket kereta api Tiket pesawat Tiket untuk nonton Dan juga bisa untuk membuking hotel Serta dengan banyak transaksi lainnya Bisa kita gunakan melalui online sekarang Baik Terima kasih untuk hari ini Sekian reviewnya Kalian silakan mengerjakan tugas yang ada di google classroom ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih